6 Juni 2024 BPKRI melaporkan temuan mereka kepada DPR RI. Jadi kita sudah mendapatkan hasil laporan itu di mana permasalahan yang dalam Indofarma mengakibatkan total kerugian Rp459,6 miliar dengan indikasi kerugian Rp294,77 miliar potensi kerugian Rp1064,83 miliar yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar kemudian persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar beban pajak dari penjualan fiktif dari fast moving consumer goods perusahaan yang bergerak di bidang produksi konsumen sebesar Rp18,26 miliar kerugian tersebut diakibatkan pasti sudah tahu tapi karena saya juga live karena ini juga terbuka untuk umum karena adanya transaksi jual-beli fiktif kemudian menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada kooperasi simpan pinjam Nusantara kemudian melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer dan yang terakhir melakukan pinjaman online alias pinjol saya lagi mikir melakukan pinjaman online atau apakah dana di Indofarma ini dijadikan dana untuk pinjol pemodal pinjol Bapak Ibu meskipun tentu ada tata kelola sendiri-sendiri di dalam BUMN Farmasi namun sudah menjadi holding farmasi Bapak mengajukan PMN sebesar berapa Bapak izin ya pimpinan 2,1 triliun atau 2,2 triliun PMN itu sumbernya dari APBN dan sebagian dari APBN itu adalah dari deviden kecil saja terbesar devisa negara itu migas yang kedua Bapak itu devisa dari pekerja migran dan berikutnya pajak dari rakyat PMN itu sumbernya adalah pajak rakyat sebetulnya secara garis besar oleh karena itu kalau saya secara pribadi saya merasa tidak bisa menyetujui PMN 2,2 triliun rupiah dengan persoalan di holding perusahaan yang masih berantakan seperti ini yang pertama tentang isu yang sangat luar biasa saat ini tentang adanya furot di Indofarma saya masuk ke Indofarma itu pada Januari 2024 dan kebetulan audit yang dilakukan oleh BPK itu sudah selesai Bapak sehingga saya memang tidak ikut mendampingi pada saat audit itu berlangsung sebelumnya Ibu dimana sebelumnya sebelumnya saya di Berdikari Pak saya di Berdikari 5 tahun dan sebelumnya saya saya BPKP Pak saya auditor BPKP 30 tahun jadi waktu sehingga informasi tentang furot itu murni saya hanya baca dari laporan yang diterbitkan oleh BPK dan bahasa yang kami kutip di dalam paparan itu adalah bahasa yang ada di laporan tersebut selanjutnya BPK pada saat saya menjadi direksi di Indofarma BPK masuk kembali untuk melakukan audit investigasi tapi laporan dari audit investigasi ini tidak disampaikan ke kami karena laporan tersebut langsung disampaikan ke APH sehingga saya juga tidak mengetahui persis apakah ada perubahan dari isi laporan tersebut dengan audit investigasi yang sudah dilakukan berikutnya dan betul yang terjadi di dalam laporan tersebut bahwa ada deposito yang di atas nama pribadi dan akhirnya dipakai untuk menjamin pinjaman orang tersebut dan deposito itu akhirnya pinjaman kredit itu one prestasi dan deposito itu dicairkan dan itu terjadi dua kali di samping itu juga ada izin pimpinan siapa orangnya bu jabatannya lah kalau nggak izin ibu saya izin karena ini sudah masuk ke ranah APH kami boleh sampaikan tertulis saja ibu karena di laporan itu bunyinya masih ini ibu dia bunyinya masih indikasi setelah nanti dari APH dia baru menjadi kerugian negara dan itu sudah bisa diumumkan begitu kalau berdasarkan laporan yang kami baca yang terlibat dalam fraud ini hanya lima orang saja dan orangnya sekarang sudah keluar jadi kami yakin yang ada sekarang di Indofarma sudah bersih dari fraud tersebut jadi fraud itu hanya dilakukan dalam satu lingkaran saja dan kebetulan memang dengan kewenangan yang cukup besar bu ya begitu ibu jadi ada termasuk juga tadi ada beberapa pertanyaan tentang pinjol pinjol ini benar di dalam laporan itu saya juga membaca bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022 namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi tidak ibu perusahaan meminjam ke pinjol melalui dengan meminjam nama-nama karyawan memang cukup banyak dan agak berani memang fraud yang terjadi di Indofarma bukan agak berani itu berani banget download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Cat Terima kasih Sampai jumpa di anda